Invasi Rusia ke Ukraina mendapatkan kecaman internasional. Para pemimpin dunia terutama sekutu-sekutu Ukraina dengan cepat mengutuk serangan militer Rusia di negara tersebut. Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Presiden Vladimir Putin menghentikan perang yang mengerikan di Ukraina. Dikutip dari seribuku.com, Scholz juga mengatakan angkatan bersenjata Rusia seharusnya tidak diizinkan untuk menang di Ukraina. Scholz membuat pernyataan pada konferensi pers menyusul pembicaraan yang diadakan oleh para pemimpin barat melalui tautan video. Kanselir berbicara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan mengatakan berhenti menembaki kota-kota Ukraina. Ia meminta pasukan Rusia segera menarik pasukannya dan hentikan perang yang mengerikan ini. Sementara itu, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pasukan Rusia berkumpul kembali untuk melanjutkan ofensif mereka ke kota Liman di wilayah Donetsk. Ia melanjutkan pasukan Rusia terus meluncurkan serangan rudal dan bom di Ukraina. Di wilayah Volin dan Polisia, pasukan Rusia tidak melakukan operasi apapun. Diketahui pesawat Rusia meluncurkan rudal menggunakan wilayah di Belarus. Unit Angkatan Bersenjata Belarusia melakukan tugas untuk melindungi perbatasan mereka dengan Ukraina di wilayah Bres dan Komel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!